Halo-halo Doors, dimanapun kalian berada, jumpa lagi sama Om Mamami. Di pertengahan tahun 2023 kemarin, dunia pendidikan Indonesia ramai dengan kontroversi mengenai acara wisuda yang marak diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dari mulai tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah tingkat atas. Kalian juga mungkin mendengarnya, tapi bukan kontroversi tentang acara wisuda yang Mamie mau bahas. Mamie mau bahas mengenai jubah wisuda yang biasa disebut dengan toga. Kata toga berasal dari kata tego yang berarti penutup atau tegere yang berarti menutupi. Identik dengan arti katanya, di jaman Romawi kuno para pria menggunakan toga sebagai pakaian luar atau penutup. Awalnya, para pria di sana hanya menggunakan cawat atau celemek saja, yang kemudian seiring waktu ditambahkan dengan tunik yaitu jubah selutut atau panjang dan toga. Nah, orang-orang Romawi ini mengadopsi toga dari bangsa Etruria, yaitu bangsa yang pertama kali menempati Roma. Dan mereka sangat ahli dalam membuat karya-karya seni. Dalam karya seni mereka, dapat dilihat toga adalah satu-satunya penutup tubuh. Diketahui juga, Raja Etruria menggunakan toga berwarna ungu yang melambangkan kedudukannya. Sebelum periode kekaisaran Roma, toga adalah pakaian yang sederhana. Tetapi ketika Kaisar Agustus berkuasa di tahun 27 sebelum Masehi, toga menjadi panjang, menjuntai, dan temal. Panjangnya mencapai antara 3,7 meter sampai 6,1 meteran. Pemakaiannya disampirkan di bahu dan dililitkan ke seluruh tubuh pemakaiannya. Di zaman Romawi, toga menjadi pakaian yang terkenal di antara masyarakat. Bahkan dianggap sebagai pakaian nasional. Menjadi lambang kewarganegaraan dan sebagai tanda status sosial yang mencerminkan kedudukan seseorang dalam hirarki sipil. Pemakaian toga ini terlarang untuk orang asing dan untuk orang Romawi yang diasingkan. Sebagai tanda status sosial dapat dikenali berbagai jenis toga. Seperti misalnya yang pertama, toga virilis atau toga pura atau dikenal juga toga alba. Dikenakan pada acara-acara formal. Warnanya putih polos, terbuat dari wall alami. Digunakan untuk mewakili kewarganegaraan lelaki dewasa. Secara tradisional, toga ini diberikan oleh seorang ayah kepada anak lelakinya pada hari raya liberalia untuk menandai permulaan pubertas dan kedewasaan pada usia sekitar 14 tahunan atau lebih. Kedua, toga kandida dikenakan oleh para calon pejabat publik. Warnanya putih cemerlang menyilaukan karena memang dibutihkan oleh kapur. Ketiga, toga praistekstak berwarna putih dengan garis ungu di sepanjang tepi kainnya. Dikenakan oleh anak lelaki yang terlahir merdeka dan belum akil balik atau pejabat negara yang dipilih rakyat. Yang biasa dikenal sebagai magistratus kurulis. Pakaian ini digunakan juga oleh para imam, pendeta, hakim, pada perayaan-perayaan dan juga upacara pemakaman. Keempat, toga pulau. Toga ini berwarna gelap dikenakan oleh mereka yang berkabung atau di situasi masyarakat ketika mengalami kecemasan dan terancam bahaya. Kelima, toga pikta yang berwarna ungu gelap dihiasi dengan sulaman dari benang emas biasa dipakai oleh kaisar, jeneral, dan para konsul pada acara-acara istimewa. Yang keenam, toga trabea dikenakan oleh keluarga kekaisaran, pejabat administrasi senior, imam, dan pendeta juga memakainya. Awalnya, toga ini digunakan oleh pria dan wanita. Tetapi akhirnya secara eklusif hanya digunakan oleh kaum pria saja. Dan untuk wanita Roma yang terhormat menggunakan pakaian yang disebut dengan stola yang menandakan status perkawinan pemakaian. Tetapi, the worst, ada fakta menarik di sini. Satu-satunya kelas wanita yang diperbolehkan atau bahkan karena dipaksa untuk mengenakan toga adalah wanita tidak baik-baik kelas atas dan wanita yang diceraikan karena perjinahan sebagai simbol lain. Tetapi, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga ini dirasa cukup menyulitkan. Terutama untuk orang-orang dengan aktivitas aktif yang memerlukan kegesitan. Misalnya ketika perang. Apalagi, bahan dasarnya yang dari wall sungguh tidak nyaman untuk dipakai ketika, terutama dalam musim panas. Orang-orang pada waktu itu tidak menggunakannya lagi dan beralih ke pakaian yang lebih ringan. Toga ini hanya menjadi pakaian seremonial saja yang dikenakan di acara atau perayaan-perayaan tertentu. Dan hal ini pun terjadi hingga saat sekarang. Di zaman sekarang, toga dapat dikenakan oleh pria maupun wanita. Meskipun masih identik sebagai tanda status telah mengenyang pendidikan. Namun, yang pasti sekarang sudah bukan menjadi simbol aib lagi. Bersyukur ya perempuan yang hidup di zaman sekarang. Sekian dulu dari Mami dan terima kasih.